Intro Ya setelah KKN di desa penari yang berhasil memikat penggemar cerita horror, Simpleman juga telah mengeluarkan novel triloginya yang berjudul Sewu Dino. Dan kabarnya novel ini akan digarap menjadi film layar lebar seperti film KKN di desa penari, yang meraih kesuksesan luar biasa dimana film KKN telah memecah rekor penonton terbanyak yaitu 6 juta lebih penonton. Wah keren. Sewu Dino berasal dari bahasa Jawa atau seribu hari dalam bahasa Indonesia, dan merupakan sebuah cerita yang dibagikan dalam bentuk utas oleh akun Twitter Simpleman. Akun ini memang sering membagikan utas horror menarik salah satunya KKN di desa penari yang sempat viral, dan bahkan kini sukses diangkat ke layar lebar. Ya bagi yang sudah membaca utas ini, Sewu Dino merupakan salah satu cerita milik Simpleman yang paling seram, dan bahkan lebih mencekam dari KKN di desa penari. Aneh kasih spoiler sedikit, Sewu Dino menceritakan tentang seorang gadis dari sebuah keluarga yang mendapat Santet. Beberapa tokoh utama dalam kisah ini adalah Sri, Erna, Dini, Dela, dan Mbah Tamin. Sewu Dino merupakan Santet yang bisa menewaskan satu keluarga. Berawal dari perebutan kekuasaan antara tujuh keluarga besar yang dinamakan Terah Pitu. Hingga terjadilah peristiwa beruntun yang menewaskan satu persatu anggota keluarga, Karsa Atmojo. Ya, Karsa Atmojo harus mempertahankan nyawa cucu satu-satunya yang bernama Dela dari ambang kematian. Keluarganya terkena Santet yang dinamakan Sewu Dino, dan Santet ini bisa membunuh satu keluarga besar selama seribu hari. Dari semua keluarganya, hanya Dela lah yang berhasil diselamatkan. Dela harus bertahan hidup selama seribu hari agar Santet ini bisa berakhir. Tentu saja Santet ini bukan sembarang Santet, dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Kekuatan terbesar untuk menggerakkan Santet ini adalah dendam yang amat mendalam. Nah, bagi penggemar horor dan thriller, Nopel ini akan cocok untuk kalian baca. Unsur horornya juga sangat terasa guys, karena ciri khas Simpleman yang menonjolkan sisi perdukunan Jawa dalam setiap ceritanya. Ya, banyak sekali unsur Nopel yang menurutku berkembang pesat. Mulai dari segi cerita yang merupakan horor perdukunan Jawa, narasinya berhasil bikin deg-degan, dan perkembangan karakternya juga bagus banget. Gak nyesel memang baca Nopel ini guys. Setelah membaca cerita seperti kaya terbayang pengabdi setan, bedanya setiap keluarga disini memiliki perewangan atau peliharaan makhluk halus sejenis iblis, yang bisa diminta untuk melakukan ini itu dan menjaga seluruh keluarga turun-temurun. Lalu selain horor, unsur thrillernya juga ada, karena memang ada pertumpahan darah juga. Dan gua rekomendasikan kalian untuk membaca Nopel ini, dijamin merinding guys. Dan untuk soal perfilman, pihak MD Entertainment belum memberi bocoran atau pernyataan resmi terkait kemungkinan penayangan film Sewudino di bioskop, baik melalui laman resmi ataupun akun-akun media sosialnya. Nah, ini bisa jadi ide yang menarik untuk meraih kesuksesan kembali dengan menggarap cerita Sewudino menjadi film layar lebar. Ya, MD Entertainment diketahui masih sibuk mempromosikan KKN di Desa Penari yang sukses menjadi film horor Indonesia terlaris karena sudah ditonton lebih dari 6 juta orang, usai tayang di bioskop sejak 30 April 2022. Dan kabarnya juga versi extended atau yang berdurasi panjang akan segera dirilis. Ya, berikut video kita hari ini ingin tahu lengkap soal perfilman kepoin terus channel ini guys. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke universe, thanks for watching, and see you next video. Bye bye! Sub indo by broth3rmax